Pemirsa ratusan ASN dari berbagai SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Wartawan menjalani penyuntikan vaksin Sinovac di Gedung Kopri Kabupaten Sumedang selasa pagi. Vaksin tersebut pemirsa ditujukan dalam rangka mencegah mewabahnya COVID-19 di kalangan pelayanan publik. Sebelum disuntik vaksin, para ASN dan wartawan terlebih dahulu didata. Dari keseluruhan peserta vaksin tidak ditemukan kendala, artinya dalam kondisi sehat dan siap untuk divaksin. Ini kita di Gedung Kopri, ada sekitar 300 sasaran di sini yang terdiri dari beberapa SKPD. Kemudian juga kita undang ada beberapa lembaga termasuk KPA dan PMI, serta teman-teman media. 300 insya Allah kita selesaikan hari ini, sampai saat ini sudah hampir 150 dan bersyukur tidak ada kendala, tidak ada kipi. Dari teman-teman media ada sekitar 40 orang yang kita menjadi sasaran vaksin hari ini. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sumedang, Ade Hadeli, mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan adanya penyuntikan vaksin, khususnya kepada para wartawan. Pasalnya, pekerjaan sebagai wartawan selalu berinteraksi dengan banyak orang dan rentan terpapar COVID-19. Penyuntikan vaksin dirasakan sangat perlu bagi para pekerja media, khususnya di Kabupaten Sumedang. Mendapat kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Tentunya vaksin yang kami terima ini sangat berbampah, terlebih mengikapi tugas-tugas kita yang sering berinteraksi dengan berbagai elemen. Dan kami juga dalam hal ikut menginfesikan bagaimana menjaga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang.